Pasca serangan militer Israel terhadap markas Unifil Indonesia dan Sri Lanka di Lebanon hingga mengalami luka-luka. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Israel tidak menyerang markas PBB di Lebanon atau Unifil. Biden meminta Israel tidak menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Pernyataan itu disampaikan Biden pada Jumat 11 Oktober lalu. Biden tegas meminta Israel untuk berhenti menyerang markas Unifil. Benar sekali, positif, e-kata Biden. Seruan tersebut disampaikan Biden seusai Israel menembaki markas Unifil di Lebanon Selatan yang mengakibatkan tentara Indonesia dan Sri Lanka terluka. Dua prajurit TNI mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Sementara tentara Sri Lanka yang terluka dalam serangan tersebut berjumlah dua orang. Kementerian Luar Negeri Lebanon mengutuk keras serangan Israel di markas Unifil itu. Sejumlah negara termasuk Indonesia juga turut mengecam keras serangan Israel tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.